Halo semuanya, apa kabarmu kawan? Sehat semua ya, aku Mr. Andre. Disini hujan nih guys sambil menikmati hujan. Kita akan melanjutkan Tang Wulin, yang baru pertama kali ke channel ini. Silahkan subscribe ya. Tang Wulin ini anak dari Tang San. Tang Wulin berada di benua Star Luo untuk kegiatan Akademi. Disini sedang ada kompetisi dan battle intense Tang Wulin melawan Ling Wuxi. Dan inilah ceritanya. Dengan bunyi lembut, bila pisaunya hancur, tetapi Tang Wulin terhenti setelah ia ditebas. Tangan kanannya tidak terluka berkat perlindungan kekuatan jiwa yang tebal dari metode surga misterius, tetapi permukaan tinjunya masih terluka. Meskipun dia terkejut, Ling Wuxi diseberangnya bahkan lebih. Ketika dia melihat bahwa Tang Wulin hanya menggunakan tubuhnya untuk memblokir sinar pedangnya, dia tanpa sadar merajut alisnya dan berpikir, apakah orang ini memiliki keinginan kematian. Itu hanya keterampilan jiwanya yang pertama, tetapi dengan kekuatan jiwanya di pangkat Raja Roh V, cincin di belakangnya, bahkan dampak dari keterampilan jiwanya yang pertama seharusnya sangat kuat. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tang Wulin hanya akan membeku di tempat setelah dia disayat. Pada akhirnya, serangannya telah diblokir. Cahaya keemasan menyala di mata Tang Wulin. Dia tiba, tiba menegakkan punggungnya. Dua cincin jiwa emas bangkit dengan cepat dari bawah kakinya. Pada saat yang sama, cincin jiwa pertama memancarkan cahaya keemasan dan seluruh tubuhnya dengan cepat tumbuh lebih kuat. Lengan kanannya melotot dan melepaskan Golden Dragon Dreadclaw. Dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Sebagai gantinya, ia memilih untuk melepaskan kekuatan garis keturunannya. Ini, dua dering. Seorang guru jiwa dua cincin. Tapi mengapa jiwanya berdering keemasan? Petik 2 Meskipun cincin jiwa emas telah dibicarakan dalam legenda, mereka seharusnya tidak muncul pada master jiwa dengan basis budidaya di peringkat hanya dua cincin. Ketika Ling Wuxi menyaksikan adegan ini, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Di tribun, dua tetua yang bangun saat mereka bersiap untuk pergi juga berhenti di jalur mereka. Mereka mengerutkan kening dalam perjanjian diam, diam. Tang Wulin menginjak lantai dengan kaki kirinya, dan seluruh tubuhnya melonjak karena kilat. Di bawah peningkatan tubuh naga emas, nyayang mendominasi, kelincahannya meningkat secara ekstrim dalam sekejap. Dengan satu flash, dia sudah berada di depan wajah Ling Wuxi. The Golden Dragon Dreadclaw di tangan kanannya menggembung mengerikan. Itu berkedip dengan cahaya keemasan cemerlang saat berlari langsung menuju dada Ling Wuxi. Ling Wuxi maju selangkah dan mendorong sembilan cincin perak sembilan di tangannya. Cahaya perak bersinar terang ketika sembilan cincin berderak. Itu bertabrakan dengan cahaya keemasan di Golden Dragon Dreadclaw dari Tang Wulin, menciptakan tatapan menyilaukan. Den Tang Di tengah desas, desus yang tajam dari cincin, sebuah adegan terbuka yang mengejutkan dua guru Ling Wuxi di tribun. Mereka ngeri melihat tubuh Ling Wuxi dibuang seperti ragdol. Dia dikirim terbang setelah satu tebasan dari cakar Tang Wulin. Sembilan cincin perak sabar berdengung keras. Soul Barrier dapat mencegah kebisingan dari luar mencapai bagian dalam, tetapi itu tidak akan menghentikan suara di dalam menyebar keluar. Gebrakan yang terdengar seperti teriakan naga raksasa ini segera menarik banyak perhatian penonton. Apa yang pertama kali mereka lihat adalah lima cincin jiwa di tubuh Ling Wuxi. Dia adalah Raja Jiwa. Dalam kompetisi pendahuluan, itu pasti situasi yang paling membutuhkan perhatian. Apa yang mereka lihat selanjutnya adalah Raja Roh yang bergerak mundur dan hanya berhenti sebelum dia berada dekat dengan penghalang jiwa. Itulah yang terjadi di depan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Jiwa kehilangan posisi. Mereka hanya memperhatikan dua cincin jiwa di tubuh Tang Wulin yang berkedip dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Lengan Ling Wuxi bergidik. Hatinya dipenuhi dengan kejutan dan teror. Ketika dia berdiri di sana, dia merasa seolah-olah seluruh lengan kanannya bukan miliknya. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Dia jelas merasa bahwa jiwa bela diri sembilan cincin perak sabernya dekat dengan titik putus selama kekerasan bergetar sekarang. Sebagai master sistem serangan jiwa, kekuatannya sendiri pasti tidak bisa diendus. Dengan setiap kenaikan peringkat pangkalan budi daya jiwanya, kekuatan tubuh master jiwanya juga akan tumbuh sesuai. Namun, kekuatan Red Clown Naga Emas Tang Wulin benar, benar menakutkan. Itu lebih menakutkan daripada yang bisa dia terima. Jika dia tidak mengandalkan kekuatan dampak untuk mundur ke belakang pada saat terakhir, dia mungkin tidak akan mampu menahan serangan barusan. Semua pikiran ini terlintas di benaknya dalam sekejap. Tang Wulin mengirimnya terbang dengan satu pukulan dari cakarnya, dan dia sudah mengejar, menembak ke arah Ling Wuxi seperti bola meriam. The Golden Dragon Dreadclaw bersinar cemerlang. Dengan kecepatannya yang ekstrim, dia sudah hampir menguasai dirinya. Cincin jiwa ketiga pada sembilan cincin perak sabar bersinar cerah. Sembilan cincin perak tiba, tiba meledak dengan suara ledakan. Bang, setelah ledakan meledak, Tang Wulin merasa otaknya kacau. Dasbornya ke depan melambat dengan segera. Sembilan cincin perak sabar memanfaatkan momentum dan memotong secara luas. Sinar kemilau bilah yang cemerlang berkedip, kedip dengan warna transparan. Saat membawa cahaya cincin jiwa pertama, itu langsung muncul di depan Tang Wulin. Cincin perak berdengung di keterampilan jiwa ketiga. Ling Wuxi telah menggunakannya untuk mengalahkan banyak ahli sebelum ini. Siapa yang bisa mengira bahwa dia yang memiliki alat jiwa tipe pedang akan memiliki keterampilan jiwa tipe gelombang suara. Keterampilan jiwa ini tidak mungkin untuk dijaga. Itu mengejutkan lawannya dengan menyerang jiwa mereka secara langsung. Dia kemudian akan menindaklanjutinya dengan keterampilan jiwa pertamanya, karena itu memiliki waktu aktifasi terpendek. Dua keterampilan jiwa saling melengkapi. Tang Wulin menggigit ujung lidahnya. Dia menggunakan rasa sakit menyengat untuk mendapatkan kembali beberapa indranya. Sinar pedang itu sudah mendekat, dan dia tidak punya cara untuk menghindarinya. The Golden Dragon Dreadclaw menebas udara. Saat ia mengikuti lintasan sinar pedang, ujung cakar berkedip dengan cahaya kemasan. Sebagian besar sinar pedang terhalang oleh serangan baliknya, tetapi beberapa darinya masih mendarat di bahu kirinya dengan suara lembut. Tubuh Tang Wulin dikirim berguling ke samping. Dia jatuh ke tanah, tidak dapat melanjutkan pengejarannya atas Ling Wuxi. Ekspresi Ling Wuxi sedikit berubah. Dia telah mendapatkan beberapa keuntungan dengan tebasan ini, tetapi hasil akhirnya tidak se-efektif yang dia bayangkan. Silver Ring Cry memiliki efek terbaik saat pertama kali digunakan karena itu akan membuat lawannya lengah. Ketika lawannya bersiap untuk serangan dan telah mencapai tingkat kekuatan spiritual tertentu, efeknya tidak akan sebesar itu. Kedua lawan saling memandang. Setelah penyelidikan awal, mereka sudah memiliki pemahaman tentang satu sama lain. Tang Wulin menggerakkan bahu kirinya sedikit. Dia telah terkena sinar pedang yang tersisa, tetapi sebenarnya dia tidak terluka. Kekuatan defensif tubuh naga emas yang mendominasi tidak bisa dipercaya, terutama setelah ia dilatih menggunakan metode ekstrim sekte tubuh. Tidak akan terlalu sombong untuk menyebut tubuhnya sebagai senjata manusia. Mata pedang yang penuh sesak membesar di depan matanya. Ling Wuxi telah mengambil inisiatif untuk menyerang. Pijakannya pasti dan mantap saat ia membuat tebasan demi tebasan. Bilah, bilah-bilah itu tebal dan tidak bubar. Mereka membentuk jaring besar di udara dan terbang keluar untuk menutupi Tang Wulin, menutup semua kemungkinan rute pelarian. Dibandingkan sebelumnya, kilauan pedangnya saat ini bahkan lebih kuat. Dia jelas menaruh lebih banyak kekuatan jiwa ke dalam serangan ini. Setelah tabrakan mereka sekarang, Ling Wuxi tidak berani meremehkan Tang Wulin bahkan dengan satu ons. Tang Wulin mengetuk lantai dengan ujung jari kakinya dan membalikkan esensi darahnya. Raungan naga yang bersemangat terdengar dari tubuhnya setelah itu. Raungan naga yang keras dan jelas tiba, tiba telah memperkuat sikapnya yang mengesankan. Dia mengarahkan telapak tangannya ke langit, dan kepala naga emas muncul. Mata pisaunya mendarat di kepala naga dan hancur. Mereka tidak melakukan apapun untuk melemahkan kepala naga meskipun sedikit. Cahaya kepala naga benar, benar tumbuh dalam kecemerlangan. Rasa dingin merasuki hati Long Wuxi. Di tengah perubahan suasana di sekitarnya, ia mulai merasa bahwa segala sesuatu tidak menguntungkannya. Meskipun lawannya hanya memiliki dua cincin jiwa, kekuatan serangannya secara keseluruhan terlalu kuat. Jaring pedang tercabik, cabik dalam sekejap oleh naga emas mengejutkan surga. Ding! The Silver Ring Cry berteriak lagi. Tidak hanya keterampilan jiwa ini dapat digunakan dalam serangan mendadak, itu juga memiliki efek ajaib memotong keterampilan jiwa lawannya. Sayangnya, Ling Wuxi jelas melihat bahwa meskipun tatapan Tang Wulin goyah sejenak, serangannya tidak menunjukkan tanda, tanda melemah. Memang, itu mengintensifkan. Naga emas mengejutkan surga bukanlah keterampilan jiwa, tetapi keterampilan esensi darah. Serangan itu, lahir dari pembalikan esensi darahnya, telah muncul setelah perubahan garis keturunannya. Garis keturunannya sudah didesak untuk bertindak. Kecuali Tang Wulin menghentikan serangan atas kemauannya sendiri, pelepasan keterampilannya tidak akan terhalang, bahkan jika ia kehilangan kendali untuk sementara waktu. Saat kepala naga emas bergegas menuju Ling Wuxi, ekspresinya tampak muram. Dia meraih ujung sembilan perak sabar perak dengan tangan kiri dan mendorong gagangnya keluar dengan tangan kanannya. Dia menempatkan sembilan cincin perak sabar secara horizontal di depan dirinya seolah itu adalah perisai. Cincin jiwa keempat di tubuhnya bercahaya cerah. Ledakan. Ketika dia melihat bahwa muridnya bereaksi dengan cepat dan menggunakan keterampilan jiwa keempatnya, hidden existence, tetua di bangku penonton menganggup puas. Itu jawaban yang benar. Tetapi pada saat berikutnya, ekspresinya sudah sangat berubah. Sembilan cincin perak sabar bergetar dan berdengung. Meskipun itu sudah membentuk dinding cahaya perak dan menghalangi dampak kepala naga emas, serangan balik hidden existence bahkan belum muncul. Tubuh Ling Wuxi sekali lagi dikirim terbang oleh kekuatan tabrakan. Dia sudah memuntahkan darah segar di udara. Ini. Apa latar belakang yang dimiliki anak muda dengan dua cincin jiwa emas itu? Dan apa jiwa bela dirinya? Pertanyaan, pertanyaan ini muncul di hati anggota kerumunan yang tak terhitung jumlahnya saat mereka menyaksikan pertempuran. Jumlah orang yang memiliki perhatian pada kompetisi ini telah meningkat. Oke kita lanjutkan cerita berikutnya. Di. Kompetisi Benua Star Luo Battle seru antara Tang Wulin dan Ling Wuxi terjadi ledakan dan serangan ganda silih berganti. Ling Wuxi memiliki perasaan yang paling dalam. The Hidden existence dapat menarik kekuatan pertahanan terbesarnya. Ketika kemampuan pertahanan sembilan, cincin perak sabar berada di puncaknya, itu akan meluncurkan serangan yang paling kuat dengan. Ini adalah keterampilan jiwa yang kuat yang menggabungkan serangan dan pertahanan. Jika skill ini digunakan dengan benar, itu bisa menjadi manuver yang cerdik yang bisa mengubah gelombang pertempuran. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa kepala naga raksasa akan bertabrakan dengan kekuatan yang menghancurkan seperti itu. Itu melampaui apa yang bisa ditanggungnya. The Hidden existence bahkan belum mengeluarkan kekuatan penuhnya sebelum benar-benar dihancurkan. Dia merasa seolah, olah dia ditabrak oleh kereta jiwa. Bagian dalam tubuhnya sepertinya terbakar, dan dia sudah sangat terluka. Dia tidak punya pilihan lain. Saat dia terbang mundur di udara, Ling Wuxi mengulurkan kedua tangannya. Sinar cahaya dengan cepat menembak keluar dari gelang di pergelangan tangannya dan berubah menjadi baju perang yang menutupi tubuhnya. Armor perak cerah dengan cepat bergabung bersama dan menutupi tubuhnya dalam sekejap. Saat yang tepat ketika lempengan dada menyatu di dadanya, seberkas cahaya perak melesat ke langit. Cahaya itu langsung membuat tubuhnya stabil sehingga dia berdiri, tidak lagi terlempar ke belakang. Armor perang satu kata. Satu set lengkap armor perang satu kata. Begitu cahaya perak muncul, Tang Wulin merasa bahwa pergantian peristiwa ini jauh dari meyakinkan. Dalam hal kekuatan pribadi, dia cukup percaya diri untuk bertarung dengan lawan manapun mereka memiliki empat cincin atau lima. Satu, satunya hal yang dia takuti adalah jika lawannya sudah memiliki satu set lengkap baju tempur pertempuran satu kata. Perbedaan armor pertempuran satu kata yang dibuat untuk Soul Masters benar, benar luar biasa. Ketika Yesing Lan, yang kekuatan tempur pribadinya tentu tidak kalah dengan Tang Wulin, pertama kali melawan Master Armor tempur satu kata, ia hanya berhasil melemahkan lawannya setelah menggunakan metode yang mirip dengan serangan bunuh diri. Karena itu, ketika Tang Wulin melihat baju perang satu kata terlepas dari tubuh Ling Wuxi, pikiran pertama yang terpikir olehnya adalah bahwa tidak ada cara dia bisa membiarkannya melepaskan kekuatan penuh dari baju besi itu. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki peluang sedikitpun. Raungan naga nyaring meletus dari tubuh Tang Wulin lagi. Saat naga emas mengejutkan surga mengirim lawannya terbang, dia sudah mendekati serangan lanjutan. Sementara Ling Wuxi melepaskan armor tempurnya, Golden Dragon Dread Cloud Tang Wulin di tangan kanannya telah berayun ke arah lawannya. Lima bilah cahaya gelap keemasan membesar secara instan. Mereka berubah menjadi cakar besar yang dengan berani menyerang sasarannya. Meskipun Ling Wuxi memiliki perlindungan armor tempurnya sekarang, perasaan seolah, olah dia terbakar dari dalam yang telah dibawa oleh dampak guncangan naga emas surga masih belum surut. Dia baru saja akan mengambil nafas dan meluncurkan serangan balik dengan bantuan baju perangnya ketika Golden Dragon Dread Cloud sudah berada di atasnya. Sembilan cincin perak sembilan diposisikan secara horizontal di depannya, tapi dia tidak bisa memanfaatkan keterampilan jiwanya tepat waktu. Kekuatan jiwa Ling Wuxi di dalam tubuhnya tersebar, dan dia membutuhkan waktu untuk menyesuaikannya. Boom! Ledakan hebat mengikuti dampak antara cahaya keemasan gelap dan kilau perak cerah. The Golden Dragon Dread Claw adalah serangan Tang Wulin yang paling kuat. Di bawah kekuatan penuhnya, kekuatan ofensifnya yang luar biasa. Das Gold Dread Claw BR sudah menjadi makhluk yang sangat menakutkan di dunia binatang buas. Selain itu, Tang Wulin memiliki peningkatan dari garis keturunan Raja Naga Emas. Armor perang berderit dengan suara yang membuat gigi seseorang terasa sakit. Serangan itu menyebabkan sembilan cincin perak sabar mengenai dada Ling Wuxi. Jika dia tidak mengenakan satu set lengkap armor perang, yang telah meningkatkan sembilan perak sabar, dia memperkirakan bahwa serangan ini akan merobek sembilan perak sabar-perak menjadi berkeping-keping. Kekuatan mengerikan dari serangan itu sepenuhnya ditanggung oleh armor pertempuran satu kata. Bagaimanapun juga, itu adalah armor perang. Bahkan Golden Dragon Dread Claw tidak bisa menghancurkan pertahanannya. Namun, kekuatan besar telah meninggalkan lima Gouges mendalam pada baju perang Ling Wuxi. Seluruh tubuhnya dikirim terbang dan dia menabrak penghalang panggung. Kali ini, itu adalah kecelakaan besar. Bahkan dengan perlindungan armor tempurnya, Ling Wuxi masih merasa bingung. Seluruh tubuhnya kembali ke panggung setelah dia bertabrakan dengan penghalang. Tang Wulin sudah menindaklanjuti saat itu. Dia mengambil kesempatan itu sebelum lawannya sempat bereaksi. Dia mengepalkan tangan dengan Golden Dragon Dread Claw dan mendaratkan pukulan kekuatan penuh di perut lawannya. Dia mengirim lawannya menabrak penghalang seperti bola meriam. Pohon anggur biru tua yang tebal muncul dan melilit di pergelangan kaki Ling Wuxi. Pohon anggur berayun dan mengangkat Ling Wuxi saat dia berjalan kembali ke panggung dan menghancurkan tubuhnya ke lantai dengan suara keras. Tang Wulin bergerak seperti bayangan saat ia mengejar Ling Wuxi sampai akhirnya mencapai sisinya. Pada saat tubuhnya jatuh ke lantai, raungan naga yang riang terdengar lagi. Dia menginjak kaki kanannya tanpa ampun di lantai. Delapan bentuk energi berbentuk naga berkumpul bersama dan menggedor tubuh Ling Wuxi yang melemparkannya berkeliling ketika dia berbaring di lantai. Kepala naga emas muncul lagi untuk naga emas mengejutkan surga. Kaurer. Dalam sekejap, Ling Wuxi tampaknya ditelan utuh oleh kepala naga emas raksasa. Tubuhnya dipukul oleh rentetan ledakan ribut. Dari saat Ling Wuxi pertama kali dikirim terbang oleh naga emas pertama Tang Wulin yang mengejutkan surga sampai serangan berikutnya, semuanya terjadi dengan mulus. Aliran serangan yang terus-menerus telah membuat mata penonton terpesona saat mereka menatap dengan mulut ternganga. Ini. Namun, itu adalah master armor pertempuran satu kata, Raja Roh Lima, Cincin. Mengapa dia tidak lain adalah sasaran latihan untuk anak muda yang hanya memiliki dua cincin jiwa. Ling Wuxi sendiri yang terbang di udara juga tidak bisa memahaminya. Dia merasa seolah, olah semua persendiannya terkilir. Armor tempurnya telah membantunya menanggung beban serangan, tetapi kekuatan dari benturan masih menimpanya. Itu sangat mengguncangnya sehingga kekuatan jiwanya tidak bisa mengembun dari awal, dan dia tidak bisa benar, benar memanfaatkan kekuatan baju perang. Tang Wulin tampaknya telah melompat ke langit dengan tubuh lawannya. Golden Dragon Dreadclaw mencengkeram leher lawannya. Di tepi tajam Dreadclaw naga emas, bila cahaya emas gelap bersinar terang. Dia merebut tubuh lawannya di udara dan menghancurkannya ke lantai. Yield, energi menakutkan dari Golden Dragon Dreadclaw bergesekan dengan sendi lemah dari baju zirah pertempuran leher. Tang Wulin berlutut dengan lutut di atas perut Ling Wuxi dan sekali lagi menyebarkan kekuatan jiwanya yang baru mulai mengembun. Rasa sakit menusuk yang datang dari lehernya sangat menyiksa. Ling Wuxi merasakan bahaya kematian dalam sekejap. Bahkan perlindungan armor perang satu kata pun ada batasnya. Setelah serangan kombo Tang Wulin tadi, kemampuan pertahanannya sangat berkurang. Ketika dihadapkan dengan Golden Dragon Dreadclaw pada jarak dekat, itu sudah pada batasnya. Keran, ketuk. Ling Wuxi memukul lantai, memberi isyarat bahwa dia mengakui kekalahan. Tang Wulin melompat ke atas. Dia menarik cakar naga emas di tangan kanannya dan berdiri dengan kuat di lantai. Di tribun penonton, sudah ada keributan. Bagi kedua tetua Ling Wuxi, selain menatap dengan mulut ternganga, ekspresi mereka begitu suram sehingga mereka hampir meneteskan air. Dengan basis kultivasi mereka, mereka dapat mengatakan bahwa Ling Wuxi dengan baju perang satu kata tentu saja memiliki kemampuan untuk mengalahkan lawannya. Tapi lawannya tidak memberinya kesempatan untuk melepaskan kekuatan armor perang satu kata sebelum dia mengakhiri pertempuran. Dari awal hingga akhir, ritme pertempuran berada di bawah kendali lawan. Itu benar, benar menakutkan. Dia hilang. Dia kalah di babak pertama. Ini juga berarti bahwa ia tersingkir dari kompetisi. Peluang terakhir bagi Ling Wuxi untuk ikut serta dalam kompetisi Elite Masters Jiwa Muda peringkat tinggi mudah hilang begitu saja. Bagaimana ini tidak membuat mereka kaget dan marah. Ling Wuxi berbaring di lantai, pikirannya benar, benar kosong. Tidak ada lagi tekanan eksternal. Armor perangnya mulai memberi umpan balik ke tubuhnya. Itu membantunya mengatur kekuatan jiwanya dan membuat penyesuaian pada tubuhnya. Namun, rasa sakit fisiknya adalah sekunder akibat pukulan yang ia lakukan pada mentalitasnya. Dia kalah, begitu saja, dengan cara yang membingungkan. Jika dia telah melepaskan armor perangnya sejak dia naik ke atas panggung dan tidak memberikan lawannya kesempatan untuk menutup barisan dengannya, segalanya tidak akan menjadi seperti ini. Bahkan Singa menggunakan kekuatan penuh ketika bergulat dengan kelinci. Kata, kata gurunya bergema di benaknya. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Dia menyesal meremehkan Tang Wulin pada awalnya. Dia menyesal tidak bisa melepaskan keterampilan jiwanya yang kelima dari awal sampai akhir. Namun demikian, di dunia ini, tidak ada obat untuk penyesalan. Tidak ada yang pernah mengasihani yang kalah. Dia kalah dan karenanya sudah tersingkir. Dia pecundang. Tang Wulin sedikit terengah, engah. Sebenarnya, tekanan yang dia tanggung sekarang juga sama hebatnya. Mundur dari menyerang armor pertempuran satu kata telah sangat tidak nyaman baginya. Peningkatan satu set lengkap perlengkapan perang pada Master Jiwa benar, benar luar biasa. Jika Golden Dragon Socks The Heavens tidak segera memberikan pukulan besar pada lawannya, yang diikuti oleh serangan gabungannya yang mulus, dan dia telah memberikan lawannya kesempatan untuk mendapatkan kembali perikopnya, apa yang akan dia hadapi adalah lawan yang dekat. Ke peringkat Sol Sein 7, Cincin. Jika dia bertarung dengan 7 cincin dengan 4 cincin, bahkan jika dia memiliki tubuh yang lebih kuat, dia akan kesulitan untuk mengalahkan lawannya. Kehilangan pertandingan pertama akan sangat memalukan. Untungnya, tidak perlu menebak, nebak lagi. Dia telah menang, dengan sangat bahagia. Serangkaian serangan kombo barusan telah meningkatkan kekuatan pertarungan sebenarnya. Dia telah menggabungkan potensi yang dirangsang oleh sekte tubuh dan kekuatannya sendiri bersama. Tentu saja, jika lawannya melepaskan kekuatan penuh dari Master Armor tempur satu kata, itu tidak akan seolah-olah Tang Wulin sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Dia masih memiliki Kaisar Bluwe Silver, serta Gold Song dan Naga Tuan. Tang Wulin melompat ke bawah panggung kompetisi dan dengan cepat berlari ke lorong kontestan. Dia tidak berniat menjadi pusat perhatian orang banyak. Itu hebat. Suara Gu Yue datang dari sampingnya. Tang Wulin berbalik untuk melihat. Dia sudah menunggunya di sini. Tang Wulin tersenyum kecut. Keberuntungan aku ini benar, benar luar biasa. Aku harap ini tidak akan terjadi lagi. Sangat banyak tekanan untuk melawan Master Armor pertempuran satu kata. Petik 2 Bersambung lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye.